Dengan menonton video ini, Anda akan 100% berhasil bisnis online. Tentu enggak? Enggak ada yang kayak gitu. Halo semuanya, nama saya Agit Naitha dan kali ini kita akan membahas kesalahan fatal yang dilakukan para pedagang online atau penyedia produk digital, terutama untuk orang-orang yang masih baru di dunia online. Oke, kali ini saya akan membahas secara detail apa saja kesalahan yang biasa mereka lakukan. Kesalahan jualan online ini sebenarnya banyak dan sederhana, tapi sangat berpengaruh terhadap proses bisnis Anda. Jadi, teman-teman yang dari UKM, saya harap teman-teman dari UKM bisa mempelajari lebih lanjut dan bisa berjualan lebih sukses lagi daripada sekarang. Nah, yang pertama adalah pembahasan produknya, saya satukan saja ya. Sama saja produknya, baik produk nyata yang dibawa ke digital, kayak e-commerce gitu. Terus produk software yang misalnya teman-teman adalah developer software, kemudian produk jasa juga. Kalau misalnya teman-teman seperti punya jasa desain atau videografi di rumahnya atau di UKM-nya, kemudian dibikinkan produk digitalnya itu sama saja. Tapi, gimana sih produk packaging digital yang sebenarnya tidak diinginkan oleh klien? Artinya, ini fatal kalau kita keseringan melakukan ini. Nah, yang pertama adalah masalah inconsistency. Jadi, mempromosikan produk ini nggak konsisten. Kayak misalkan satu minggu, harusnya jadwalnya satu minggu sekali, tapi karena kita males gitu ya, males dan nggak jelas aja gitu hidupnya. Kadang seminggu sekali, kadang dua minggu sekali, kadang nggak pernah sama sekali, tiba-tiba tiga bulan kemudian promosi lagi. Nah, ini menjadi inconsistency dan kadang-kadang orang juga jadi nggak notice bahwa kita benar-benar orang yang jualan bukan cuma aji mumpung pengen jualan kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah kadang kita nih kebanyakan OMKM atau yang jualan lain gitu biasanya mahasiswi ya, kalau mahasiswa jarang gue lihat, tapi mahasiswi kebanyakan. Kalian kebanyakan menyatukan ya antara urusan pribadi dan juga urusan bisnis kalian. Misalnya kalian jualan baju dan sebagainya. Di postingan satu dan dua, kalian mempromosikan baju misalkan. Tapi postingan ketiga, kalian mempromosikan diri mungkin atau apa yang bersifat curhat dan menurut saya ini sangat mengganggu gitu ya untuk proses bisnis yang sebenarnya harusnya dipisahkan antara akun pribadi dan akun bisnis. Nah, kalau bisa, kalian punya jadwal untuk promosi misalkan hanya untuk weekend atau hanya untuk hari Senin, tapi konsisten dan juga terpisah dari urusan-urusan pribadi. It's okay kalau kalian mau pakai akun pribadi, asalkan kalian jarang banget untuk curhat di media sosial, terutama sama platformnya, sama tempat kalian jualan. Misalkan sama-sama di WA Story atau sama-sama di IG Story. Kayak gitu. Nah, yang kedua adalah konteks yang monoton. Nah, ini jarang banget kepikiran. Kenapa? Karena konteks mereka jualan itu yaudah jualan aja. Nggak pernah memikirkan konteks di masa depannya gitu. Nah, konteks yang monoton ini kadang-kadang teman-teman tidak bisa memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Misalkan kita harusnya bisa memanfaatkan hal-hal yang lagi trending. Misalkan produk kita adalah produk baju ninja atau produk baju Naruto atau kartun-kartun seperti itu. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan ada isu misalkan Meme Area 51 sekarang. Kalau misalkan lari menggunakan cara Naruto berlari, nah, disitulah kalian juga bisa mempromosikan produk-produk kalian seperti itu. Nah, jadi orang-orang itu tidak berpikir bahwa aduh, nih orang jualan terus gitu. Jadi, gue capek liatinnya gitu. Jadi, nggak auto-skip gitu untuk melihat konten anda. Karena orang pasti sudah tahu. Kalau misalkan anda monoton ini, orang pasti tahu kalau anda itu sedang jualan gitu. Dan tidak semua orang setiap hari itu selalu membeli gitu. Kadang-kadang orang ya iseng aja atau bosen aja liat WA story atau IG story seperti itu. Selanjutnya adalah kemasan produk yang tidak menarik. Nah, ini cukup banyak saya temu ya teman-teman. Terutama teman-teman yang daya dari UKM-UKM kecil. Kadang asal foto aja gitu. Misalnya kalian jualan keripik. Nah, disini coba saya lihatkan di sebelah kiri saya ada sebuah keripik. Dan juga di sebelah kanan saya juga ada sebuah keripik. Ini tidak promosi ya. Saya mengambil contoh kemasan produk. Nah, yang kedua-duanya sama. Produknya adalah keripik. Tapi yang kiri ini menurut saya kurang menarik. Kenang asal banget ya. Cuma yang kanan ini dia punya kemasan. Setidaknya dia punya branding. Jadi orang tahu kalau mau nyari produk ini lari ke sini gitu. Jadi nggak semua orang bisa asal beli aja. Kayak misalnya kita beli gorengan kan asal aja kan. Semua orang juga gorengannya sama. Semua orang juga rasa gorengan itu sama. Tapi kalau misalkan gorengan kita, kita kasih branding dan sebagainya. Itu pasti sangat berbeda dengan yang lain. Dan kalau misalkan mau nyari produk itu pasti larinya ke Anda. Seperti itu. Jadi kemasan ini sangat penting. Walaupun memang ada budget tambahan. Tapi diusahakan untuk punya kemasan sendiri. Contohnya misalnya keripik. Kita memang bukus pakai plastik dan sebagainya. Tapi kita sisipkan sebuah kertas kemasan yang ada namanya seperti itu. Itu murah kok. Cetak aja. Mungkin satu kertas HPS bisa kalian potong-potong banyak. Terus kalian foto dengan menarik gitu ya. Menurut saya ini tidak susah. Kenapa? Karena banyak banget orang yang udah punya handphone bagus. Kalau misalkan kalian nggak punya handphone. Kayaknya nggak mungkin deh orang sekarang nggak punya Android. Karena Anda jualan online pasti Anda punya Android. Nah saat itu juga Anda harusnya bisa memikirkan. Gimana sih cara nge-shoot yang bagus untuk sebuah kemasan seperti itu. Nah ini harus dipikirkan juga kemasan-kemasan dari produk-produk digital. Kenapa? Karena orang itu rata-rata nyarinya first impress disebutnya. Jadi kalau ketika first impressnya nggak bagus. Ya orang-orang nggak mau lihat kemasan. Baru-baru lihat kemasan melihat produk Anda itu udah nggak mau aja gitu. Lanjut. Yang selanjutnya adalah out of target. Apa itu out of target? Jadi sebenarnya dalam istilah produk digital itu adalah ada namanya target pasar. Yang dimana kita lebih efektif untuk memasarkan ke beberapa orang saja dibanding kita asal memasarkan saja. Nah disini out of target juga bukan cuma orangnya atau grup mana yang harus di-share. Tapi juga waktunya harus tepat. Misalkan teman-teman nggak harus setiap hari nge-share WA story dan sebagainya. Cukup ketika orang-orang yang akan membeli dan pada waktu yang tepat. Contohnya mungkin kalau teman-teman bingung. Contohnya produk teman-teman adalah produk yang akan dilihat oleh orang-orang pekerja. Nah disini teman-teman bisa memastikan kalau teman-teman bisa nge-share produknya sekitar jam 12 siang. Atau setelah jam pulang kerja. Kenapa? Supaya orang pas ketika makan siang itu pasti bisa melihat produk Anda gitu ya. Seperti itu. Next selanjutnya adalah masalah misleading. Jadi apa sih itu misleading? Misleading itu kayak antara apa yang akan kita delivery dan informasinya itu berbeda. Jadi misal, jadi antara informasi dan judul itu berbeda atau beda arah gitu. Misalnya kayak kita ingin mempromosikan pakaian software atau kita akan mempromosikan produk jasa kita mengenai desain. Tapi kadang-kadang kita nge-share-nya masalah hal yang di luar desain. Memang orang menarik misal sulap nih sulap. Nah orang memang menonton video itu tapi tidak untuk membeli produk Anda. Pada akhirnya serangan seperti itu. Itu yang disebut dengan misleading. Atau contoh lebih konkret banyak sekali misleading yang ada di Youtube atau bisa kita sebut juga dengan clickbait. Nah hal ini harus kita hindari gimana pun caranya karena kita harus berjualan secara jujur, informatif, dan juga servisnya bagus. Nah yang terakhir ini adalah masalah. Saya nggak bisa nyebut ini masalahnya apa. Tapi yang jelas seperti ini. Marah-marah sampai pelanggan nggak mau datang lagi ke tempat kalian. Jadi kadang-kadang kita nih sebagai pelaku jualan online gitu ya. Pakai akun udah pakai akun pribadi. Kemudian suka marah-marah di media sosial menggunakan akun pribadi yang dipakai jualan. Apalagi marah-marahnya sama klien. Walaupun bukan klien yang akan beli. Misalkan klien yang nggak jadi beli. Tapi itu akan menjadi poin negatif untuk Anda ke depannya gitu. Walaupun klien ini tidak beli hari ini. Kemudian Anda marah-marah karena klien cuma nanya-nanya doang. Terus nggak jadi beli. Terus Anda marah-marah dan kelihatan sama klien yang lain. Ini akan menjadi lumayan buruk juga bagi UMKM Anda atau tempat Anda berjualan produk digital. Nah mungkin itu aja yang bisa saya share. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena saya melihat ini sebagai perspektif orang yang akan membeli ya. Bukan perspektif orang yang akan menjual. Dan menurut saya ada beberapa orang yang sudah bisa melaksanakan dengan bagus tips and triknya. Jadi saya ingin lihat dan juga saya ingin beli. Selain daripada produknya memang saya butuhkan. Baik teman-teman. Selamat berjuang teman-teman UKM. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan subscribe. Terima kasih.